Stasiun pengisian bahan bakar umum di Jalan Magelang, Yogyakarta terbakar. Belum diketahui penyebab pasti kejadian tersebut, namun seorang petugas SPBU mengalami luka bakar ringan dan dirawat di rumah sakit setempat. Kebakaran stasiun pengisian bahan bakar umum Balai Dono di Jalan Magelang, Yogyakarta, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, terakam kamera ponsel tim pemadam kebakaran. Petugas Damkar melakukan proses pemadaman kebakaran dengan alat pemadam api ringan jenis powder. Si jago merah berhasil dipadamkan 30 menit setelah kejadian. Untuk teknis pemadaman, kalau BBM itu tidak boleh disiram pakai air, dan jenis untuk pemadamannya pakai apar, jenisnya powder atau serbu itu. Korban petugas ada satu, tadi dibawa ke klinik jago dan luka ringan, tangan sama kaki kanan dan kiri. Belum diketahui, secara pasti penyebab kebakaran stasiun pengisian bahan bakar umum Balai Dono di Jalan Magelang, Yogyakarta, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Namun, seorang petugas SPBU atas nama Adinur Hasan, yang pada saat kejadian sedang membersihkan dispenser pompa, mengalami luka bakar ringan di bagian tangan dan kaki yang saat ini masih dirawat di klinik setempat. Kronologis kejadian sekitar jam 10.30 sewaktu petugas membersihkan dispenser dari SPBU Baidono. Itu jugaan apa sementara kalau dari? Itu jugaan sementara masih dalam penyelidikan dari Nafis Konekutia. Ada korban jiwa, nanti? Untuk korban jiwa, ada satu, luka ringan, atas sama Adinur Hasan, alamat gagalan, desa salam, desa patah salam, yang tajik langsung juga ke klinik. Guna mengetahui penyebab pasti kebakaran stasiun pengisian bahan bakar umum Balai Dono di Jalan Magelang, Yogyakarta, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, tim Inavis Polresta Magelang langsung melakukan olah tempat dan membawa beberapa sampel untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Untuk sementara, pelayanan SPBU saat ini dihentikan. Demikian, Dian Adi TVRI Yogyakarta melaporkan dari Magelang.